besok kan kita lebaran takbiran ya latihan ya ini bukan takbiran beneran ini latihan rapoto ya coba anda apal takbiran lengkap coba 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 nanti kita coba anda menilai kira-kira sing paling dasar sing dia tengah berkira-kira tangan ini yuk 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 cipati cipar Allah hu'adbar Allah hu'adbar Allah hu'adbar la ilaha illallah hu'adbar Allah hu'adbar wa lila ilaha sekarang saya tanya yang anda apa yang ada yang teruskan sekarang pakai kelengkapan dilengkapi seperti biasanya kalau mimpin takbiran ayo ya mas nadanya anda harus sama sakarap-karapmu berdaulab Allah hu'adbar Allah hu'adbar Allah hu'adbar Allah hu'adbar wa lila ilhamdu alhamdu default ya takbiran default bukan customer customer tambahan nih kabirah walhamdulillahi kathirah apa lagu ya ayo kabirah Allah hu'adbar Allah hu'adbar Allah hu'adbar Allahu akbar kabirah walhamdulillahi kathirah wa subhanallah hu'adbar Allah hu'adbar mulai wahdah anda la ilaha illallah hu'adbar la ilaha illallah hu'adbar wa nasara la ilaha illallah hu'adbar Allah hu'adbar Alhamdulillah Saya minta Dua kelompok aja Tengah gini ya kanan Sebelah kanan menirukan ini La ilaha illallah Teruskan Terus Situ-situ Teruskan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wahda 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 La ilaha illallah Wallahu akbar Wallahu akbar Wallillah Alhamdulillah Mundur satu langkah Anda pernah mendengar Syariat Torikot Hakikat Marifat Yang pertama Anda harus Anda Masuki apa Syariat Contoh ini Eh Sholat Anda sholat Tapi tidak tahu hakikatnya Makanya lebih dulu Hakikatnya apa Syariatnya Nah berarti pertama Makrifat Makrifat itu apa Kawaruh Sayen Pengetahuan Jadi kamu tahu dulu Oh ini takbiran Oh ini sholat Oh ini daun Oh ini sambel Oh ini langit Ini bumi Jadi dikenali dulu semua Itu namanya Makrifat Jadi Makrifat dulu Setelah Makrifat Kamu coba-coba Lombok itu Kalau tak ceklus langsung Enak enggak? Mutah ya Maka terus Kamu dincari-cari Kamu coba-coba Tajribah Atau Torikot Dicampur sama Uyah Dicampur sama Berambang Terasi Ternyata enak Jadi sambel Nah dari Torikot Atau percobaan-percobaan Try Try out Terus Anda menemukan hakikatnya Ternyata lombok itu Harus dicampur sama lainnya Supaya bisa Dinikmati Kalau dimakan sendirian Itu hakikatnya Nah setelah Anda mengetahui Makrifat Tentang lombok Tentang berambang Tentang Uyah Garam Dan seterusnya Kemudian Anda Menemukan bahwa Kalau lombok itu gini Kalau garam itu gini Misalnya Kamu Bikin kopi Kasih garam Mau enggak? Ternyata Ada hakikat bahwa Kalau garam itu Jangan dicampur sama Kopi Itu hakikatnya Maka setelah kamu mengenal Lima arifat Torikot Hakikat Anda mengambil keputusan Syariatmu ini Kalau begitu saya bikin sambil Kalau begitu saya sholat Lima waktu Kalau begitu saya berdoa kepada Allah Kalau begitu saya kawin Jadi syariat adalah Puncak keputusan hidupmu Jelas ya Syariat itu bukan awal Syariat itu adalah Puncak dari Your Life decision Oh kalau begitu saya harus kawin Kalau begitu saya harus bekerja Kalau begitu saya harus bangun pagi Itu syariat Ya Itu enggak? Syariat itu semua yang kamu lakukan Secara fisik Dengan nilai-nilai di belakangnya Benar ya? Oke ya Oke Sekarang Coba dibalaini Agak Agak Lagunya Lagunya Tuhur 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 Sidi Allahu Akbar Allah Allah Akbar Allah Akbar La Laha Allah Woh 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 Assalamuala Ahzaba Woh 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 Woo Woh Karena 2003 Meningkat Supaya Mengetah Hakikatnya Lebih Dalam vie Kenapa Sotakowakda hatinya apa? Ayo, konjol-konjol. Coba, Mas Fahmi, ikut mimpin. Sotakowakda hatinya apa? Terus, panasora abda hatinya apa? Supaya besok kalau kamu masuk hari raya, takbiran untuk Anda punya pemahaman dan kemantapan hati. Sotakowakda hatinya apa? Erek. Jangan diwurui. Takkan sih. Enak itu. Apa Sotakowakda hatinya? Sotakow. Yang menepati janji. Siapa yang menepati janji? Sotakow menepati atau berlaku benar terhadap janji. Wakdahu atau Wakdah. Hunya itu siapa? Siapa yang menepati janji? Jadi kalau Anda takbiran sekarang, harap sadar bahwa Allah menepati janji, jangan khawatir ya. Allah akan menepati janjinya untuk sayang sama kamu, memberi rahmat kepada kamu. Jangan khawatir. Jadi, Nek Kuih Takbiran sekarang punya kesadaran dan optimisme. Sotakowakda hatinya. Sotakowakda hatinya. Allah maha menepati janji. Terus berikutnya. Wanasoro abdah hatinya. Allah maha menolong. Nah, jadi kamu jangan semelang. Kalau sudah takbiran, berarti Anda mantap hidupnya bahwa Allah pasti menolong. Kamu dari setiap masalah-masalahmu gitu ya. Jadi, Allah menepati janji, Allah menolong hambanya. Terus, ketiga. Wa azza junda. Wa azza junda. Mas, artinya? Jadi, Anda takbiran selama ini tidak mengerti artinya. Jadi, Kuih mengucapkan apa? Makanya nomor satu, Ma'rifat. Wa azza junda. Jundun itu tentara. Atau kalau banyak pasukan gitu ya. A'aza itu memuliakan. Allah memuliakan pasukannya. Sekarang aku tanya, kamu pasukan Allah bukan? Kalau kamu jadi manusia, Allah yang bikin. Terus kamu tumbuh. Berarti kamu pasukannya Allah. Kamu menengai, kok cukul-cukul dewi? Anda berjuang. Anda mentaati, kodoh dan kodharnya Allah. Berarti Anda adalah pasukan atau tentaranya Allah. Wa azza junda. Oke, dari awal lagi. La ilaha illallah wahdah. Yuk. La ilaha illallah wahdah. Salah kau ahdah. Wa azza junda. Wa azamal ahdah. Wa azza junda. Apa wahdah? Artinya. Ayo. Wa azamal ahzaba wahdah. Angkat tangan, re. melarikan di pelayok, no. Memporak perandakan. melarikan musuh dengan kesukaan. Jadi Allah itu kan, kamu punya musuh tau. Kamu punya musuh dalam hidupmu. Jadi kalau kamu tak bilang sekarang ingat tau. Allah akan memporak perandakan musuh-musuhmu. Yang membuli kamu di medsos. Misalnya gitu ya. Wa azamal ahzaba wahdah. Dan Allah tidak butuh pasukan. Allah menghancurkan musuh-musuhmu itu sendirian. Wahdah. Ya. La ilaha illallah wahdah. Maka wa azamal ahzaba wahdah. Sendirian cukup. Allah sendirian cukup untuk membereskan masalah-masalah. Sekarang ingat artinya ya. Sekarang dimulai lagi. Di la ilaha illallah wahdah dulu. Dan diingat-ingat artinya ya. Ayo. La ilaha illallah wahdah. Sadaq wa'dah. Wanasor abdah. Wa a'azza jundah. Wahazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdah. Allah hu akbar wa lillahi alhamdulillah. Oke. Besok takbirannya sudah lebih menyadari dan mengingat sesuatu yang penting untuk hidupmu ya. Jadi jangan khawatir kamu. Kalau sudah takbiran berarti Anda harus sampai kepada titik di mana Allah akan menyayangi kamu sebagai pasukannya, sebagai tentaranya. Allah mempereskan masalahmu harus menghancurkan musuh-musuhmu. Ya. Jelas ya. Sekarang tolong diucapkan dengan semangat. La ilaha illallah wahdah. Ya. La ilaha illallah wahdah. Salamu wa'dah. Wa a'azza jundah. Wa a'azza jundah. Wa a'azza jundah. Wa a'azza jundah. La ilaha illallah wahdah. Wa a'azza jundah. Wa a'azza jundah. Wa a'azza jundah. Jadi sekarang gini. Kalau Anda mendengar janji Allah di Al-Quran. Misalnya. Wa makaru wa makarallah. Wa a'azza jundah. 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 Gini ya. Sing semangat. Gak semangat kok. Malah ikatnya. Aras-aras jundah. Aras-aras jundah. Babau sekali. Gini. Tak ada arah-aras jundah. Sing semangat ya. Ya. Sekarang. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa a'azza jundah. Wa a'azza jundah. Wa a'azza jundah. La. La. Allahu akbar. Walillahilham. Dah besok Anda mimpin. Mushola Anda masing-masing ya. Dikandani artinya. Supaya mereka optimis hidupnya. Jadi bukan hanya takbiran untuk upacara. Tapi takbiran untuk meyakini. Hubunganmu dengan Allah. Dan apa yang Allah lakukan untuk hidupmu. Gitu ya. Sekali lagi. Sekali lagi. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah sendirian. Tidak ada Allah yang lain. Gini ya. Terus. Sadaqallah wa'adah. Allah maha menepati janjinya. Wa nasara azadah. Allah selalu menolong hamba-hambanya. Wa a'azzajundah. Allah memuliakan pasukan dan prajurit-prajuritnya. Wa hazamal ahzaba wahdah. Allah memporak perandakan musuhmu sendirian. La ilaha illallah wahdah. Allah hu akbar. Allah hu akbar. wa lillahi lal. Allah hu akbar. Allah hu akbar. Allah hu akbar.